Agar bisa menguasai dunia, Dajjal memurutkan beberapa hal yang harus ia kuasai. Kekuatan militer, sistem ekonomi, dan media informasi. Di dalam kekuatan militer, dua negara pembingan Dajjal yakni Inggris dan Amerika adalah negara yang memiliki power yang sangat kuat. Kekuatan militer, dua negara yang sangat kuat, dua negara yang sangat kuat, dua negara yang sangat kuat, dua negara yang paling tinggi di dunia, tetapi lebih daripada dua negara yang paling kuat di dunia. Sedangkan Amerika sebagai negara super power hari ini telah menghabiskan anggaran negara sebesar 612,5 miliar USD setiap tahunnya untuk militer mereka. Nominal ini mampu mempertahankan pasukan militer yang terdiri lebih dari 1,5 juta tentara dan lebih dari 800 ribu cadangan pasukan, 3.043 cekampur, 8.725 tank, 71 kapal selam nuklir, 2 kapal selam eksplor, 10 kapal induk, 2 kapal perang korvek, 22 kapal perang krisar, 7.700 senjata nuklir, 11.035 pasukan paramiliter, dan masih banyak armada yang lain. Dengan demikian, kedua negara dikuasa ini memimpin dunia dalam hal sistem pertahanan dan militer, yang dengan armada dan pasukan perang itu, mereka mampu mengintervensi dunia dengan berbagai kekuasaan. Lalu, untuk mencapai itu semua, Dajjal mengurutkan dasar yang sangat kokoh, yaitu ekonomi dalam sistem keuangan ribawi. This is a monetary system, which is come from the Antichrist. The current monetary system came into being, or was formally established, when the second world war was coming to an end, in the Bretton Woods conference in upstate New York. Bretton Woods adalah sebuah kota kecil di negara bagi New Hampshire, Amerika Serikat. Nama kota ini menjadi sangat penting maknanya, ketika sekitar setengah abad yang lalu, Bretton Woods menjadi tempat pertemuan 44 negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini dilakukan di sebuah hotel pada bulan Juli 1944, ketika Perang Dunia Kedua telah menghasilkan banyak negara di dunia. At the end of the second world war, the conquerors, the winners, the victors of the war, invited the rest of the world to come and join with them in a conference to create a new international monetary system. Americans were led by a man named Mr. White, and of course the British were led by John Maynard Keynes. Alhasil, konferensi Bretton Woods berhasil membentuk Badan Monetar Internasional atau IMF, dan Bank Dunia atau World Bank. Ya, tentu saja, badan-badan keuangan dunia ini kemudian menjelma menjadi acuan utama dalam pengelolaan perekonomian dunia berdasarkan sistem keuangan di Bawi. Who are the new rulers of the world? Their empire today is greater than the British Empire ever was. This is the center of this new empire, all within a square mile in Washington. Down the road from the White House and the US Treasury is the World Bank and the International Monetary Fund. Debt has really been used as an instrument in order for the IMF and the World Bank to get their policies implemented in many developing countries. Sistem keuangan dajah dirancang sedemikian rupa untuk memiskinkan dunia internasional, dibuat untuk memperbudak umat manusia dalam tetanan ekonomi dunia tunggal. Tetanan dunia ini semakin cepat rujuk, menyebar ke seluruh dunia dengan sebuah kendaraan bernama globalisasi. The facts of globalisasi are revealing. A small group of powerful individuals are now richer than most of the population of Africa. Just 200 giant corporations dominate a quarter of the world's economic activity. Is this the global village we are told is our future? Or is it merely an old project that used to be run by the divine right of kings and is now run by the divine right of multinational corporations and by the financial institutions and governments that back them? Hal terakhir yang penting agar dajah bisa menguasai dunia internasional adalah media informasi. Mungkin Anda belum menyadari bahwa 96% dari media di seluruh dunia hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan besar saja. The truth is that almost every avenue from which we get our information in the mainstream media is controlled by only six corporations that have one specific interest, profit. So who are the big six corporations that control nearly everything you see, hear, and read? First there's Comcast, formerly owned by GE, which controls MSNBC, NBC, and Telemundo. And there's Disney, which owns ABC, the History Channel, and CNN. I'm sorry, ESPN. Next, Viacom, the parent company of MTV, Paramount, and BET. And CBS with all its affiliates. And there's News Corp, which owns Fox News, The New York Post, and The Wall Street Journal. And finally, Time Warner, the parent company of CNN, Time, and People Magazine, as well as Warner Brothers. Semua media informasi ini dengan sangat efektif mampu mengontrol pikiran Anda. Media-media ini adalah alat utama yang mampu mempropagandakan kebaikan menjadi kejahatan. Begitu pula sebaliknya. Ia mampu mendoktrin pikiran Anda agar menjauh dari ajaran agama yang hak. Melabeli peran agama sebagai teroris agar Anda lebih condong kepada gaya kehidupan modern. Hingga kemudian, Anda akan dengan mudah terlombang ambing menerima paham apapun yang magia propagandakan. Lalu, siapakah orang-orang yang berada di balik suksesan dajjal dalam isinya menyesatkan umat manusia? Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton!